Selamat datang di channel NS, sebelum kita masuk ke video berikut. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda. Hidup pencipta software antivirus McAfee, John McAfee, berakhir tragis. Ia ditemukan tak bernyawa di dalam sel penjara Spanyol. Pria kelahiran Inggris, tanggal 18 September 1945, ini meninggalkan seorang istri bernama Janice Deason McAfee. Kisah percintaan mereka terbilang unik mengingat perbedaan usia yang cukup jauh serta masa lalu Janice sebagai seorang PSK. Berikut fakta-fakta seputar Janice McAfee, istri John McAfee. Pertama, Janice adalah mantan PSK yang jasanya pernah dipakai John McAfee. John McAfee menikahi Janice pada 2013 atau setahun setelah pertemuan pertama mereka. Menurut ABC News, John McAfee bertemu Janice saat menggunakan jasanya sebagai pekerja seks komersial. Dalam wawancaranya dengan program TV, 20 per 20, Janice mengaku John telah menyelamatkan hidupnya dari perdagangan manusia dan membantunya bersatu lagi dengan anaknya. Kedua, usia John McAfee dan Janice hampir beda 40 tahun. Janice jauh lebih muda dari sang suami. Heavy mengabarkan usia mereka terpaut 37 tahun. Tampaknya bagi John McAfee, perbedaan usia yang sangat jenjang tersebut bukan masalah. Ketiga, Janice memiliki tiga anak dari hubungan sebelumnya. Janice diketahui adalah ibu tiga anak, masing-masing berusia 14, 15, dan 17. John McAfee pun sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Kami sangat memperhatikan kebutuhan mereka dan mereka diawasi oleh orang-orangku, kata John McAfee kepada The Sun. Keempat, sempat korban pemerasan dan diminta membocorkan informasi pribadi John McAfee. Baru setahun menikah, Janice sudah diperhadapkan situasi sulit. Ia sempat diperas oleh sebuah pelaku kriminal terselubung yang memintanya memberikan seluruh data rahasia dan info keberadaan John McAfee. Awalnya, Janice enggan memberi tahu sang suami atas alasan keselamatan. Namun, John McAfee akhirnya mengetahui hal tersebut dan memaafkan sang istri. Dia berada di posisi yang sulit, kata John McAfee. Kelima, Janice menyebut pihak berwajib AS ingin suaminya mati di penjara. Sebelum John McAfee ditemukan tewas, Janice pernah menyinggung soal nasib suaminya. Pada hari ayah, tepatnya tanggal 20 Juni tahun 2021, Janice mengunggah sebuah pesan kepada John McAfee di Twitter. Dalam sebuah paragraf, ia mengatakan sangat yakin bahwa suaminya akan dibunuh di penjara Spanyol. Pihak berwajib AS sangat menginginkan John mati di penjara untuk membuatnya jerah karena berbicara soal korupsi di badan pemerintahan, tulisnya. Entah bagaimana mengungkapkan rasanya waktu itu, sungguh ajaib. Dia melihat luka yang membekas, kata Janice seperti dikutip daily mail. Menurut John McAfee, istrinya pantas mendapatkan kesempatan kedua. Nah, itulah 5 fakta-fakta istri John McAfee, disewa jadi PSK sebelum menikah. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami, bayi. Sampai jumpa di video selanjutnya.